Pendiri Pondok Pesantren Al-Zaitun, Imam Supriyanto secara berterus terang membeberkan ada oknum pegawai Badan Intelijen Negara atau BIN yang menjadi petinggi Ponpas Al-Zaitun. Ia mengungkapkan oknum tersebut memiliki peran dan tugas penting. Dikutip dari Kumpas.com pada Jumat 7 Juli, oknum yang disebutnya berinisial MYRAS itu merupakan adik dari pimpinan Ponpas Al-Zaitun, Panji Kumilang. Imam menceritakan nama oknum Intelijen masuk di Al-Zaitun sekitar tahun 2000-an, berawal ketika Panji Kumilang ingin mengubah struktur Badan Pendiri. Menurutnya, saat itu Panji Kumilang berdalih bahwa oknum anggota Intelijen bisa memberikan kontribusi positif bagi Al-Zaitun. Dikatakan, hanya dirinya dan Panji yang mengetahui latar belakang pekerjaan MYRAS. Imam menjelaskan, tak hanya di Badan Pendiri, MYRAS juga memiliki tugas penting sebagai Ketua Lembaga Kemakmuran Masjid. Ia mengaku hubungannya merenggang usai namanya dicoret dari struktur Badan Pendiri, Al-Zaitun. Panji mendirikan Badan Baru untuk menantisipasi bahwa dirinya mengambil alih yayasan itu melalui gugatan perdata. Imam menerangkan Badan Baru dibentuk supaya aset-aset Panji bisa dipindah. Ia mengaku mendapat laporan semua setoran-setoran masuk ke Lembaga Kemakmuran Masjid. Dikatakan pula, MYRAS juga mempunyai tugas penting lain, yaitu menjadi penghubung ke elit politik salah satunya Kepala Staff Kepresidenan atau KSP Muldoko. Terlebih, hingga kini MYRAS masih menjadi anggota bin aktif. Imam meweberkan, MYRAS memang sudah membuat perangkat untuk mengamankan Al-Zaitun. Di sisi lain, Muldoko dalam wawancara terpisa membantah menjadi pelindung atau backing Al-Zaitun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!